Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bapak ibu dan rekan-rekan sekalian di samsi channel terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang masih selalu setia mengikuti informasi di channel ini terima kasih pada bapak ibu rekan-rekan yang sudah subscribe channel ini ya bagi abang yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu bapak ibu rekan-rekan dan klik loncengnya agar tidak ketinggalan dan update informasi dari channel ini kembali kita akan berbagi informasi bapak ibu rekan-rekan kali ini untuk rekan-rekan madrasa pengelola madrasa ada kabar gembira bapak ibu rekan-rekan ini kemudian agama ada kuota sebesar 1700 sekian ya untuk reheberat ruang kelas madrasa madrasa melalui proyek madrasa reform jadi sisa dana dari madrasa reform dialokasikan untuk melakukan rehabilitasi ruang kelas yang rusak berat di madrasa ya bapak ibu silahkan untuk melakukan silahkan untuk melakukan ajuan ya di simsarpras karena untuk ajwanya melalui simsarpras akan tetapi data juga harus terdeteksi atau terdata di emis ya bapak ibu jadi emis dan nanti pengajuan nya simsarpras apakah di emis bapak ibu benar-benar membutuhkan itu yang penting ya sudah terdata di emis bapak ibu oke kita lihat dulu edarannya bapak ibu ya ini ada edaran pemberitahuan pengisian update emis dan simsarpras bapak ibu bahwa melalui proyek ini kemenang akan dan menyeluruhkan 1723 ya untuk madrasa I, MTS dan MA seluruh Indonesia selanjutnya ini kita disuruh untuk mengupdate data emis khususnya ruang belajar yang mengalami kerusakan berat kemudian mengisi atau mengupdate data kondisi madrasa dilengkapi dengan foto-foto aplikasi simsarpras khususnya ruang belajar yang mengalami kerusakan bagi madrasa yang sudah mendapat BKBA agar segera melengkapi laporan di portal RKAM dan portal BKBA dan teman terasa pada emis dan simsarpras serta kelengkapan laporan sebelumnya akan menjadi rasa pertimbang dan bantuan tutorial sudah ada Bapak ibu dan di channel ini juga sudah ada tutorial simsarprasnya dan nanti kita juga akan kembali untuk dicoba ajuan ya Bapak ibu oke kita langsung saja Bapak ibu kita akan coba untuk login dan melakukan ajuan untuk PKBA ruang reha berat ruang kelas ini ya ini berbeda mungkin sedikit dengan simsarpras sebelumnya silahkan login tahun anggaran 2024 Bapak ibu gunakan user password yang bapak ibu miliki ya ini biasanya memakai untuk msm ya Hai nah kebetulan ini ada satu pengajuan proposal masih draft ya Bapak ibu kita sudah coba untuk membuat sebuah draft memang di sini ada menu pengajuan baru Bapak ibu ya di sebelah kiri kalau biasanya hanya pengajuan proposal saat ini sudah langsung ada menu pengajuan BKBA reha berat Bapak ibu ya klik saja di sini BKBA reha berat Oh ya Bapak ibu bagi yang belum melengkapi profil dan dokumen pendukung silahkan dilengkapi dulu ya Bapak ibu di profil dan dokumen pendukung untuk tutorialnya silahkan bisa dilihat di deskripsi video ini saya cantumkan video-video untuk update dokumen pendukungnya Bapak ibu ya ini kebetulan kita sudah membuat draft pengajuan yang dimulai untuk mengisi kita lihat Bapak ibu ya untuk langkah-langkahnya itu Bapak ibu silahkan pilih jenis bantuan ya jenis bantuan di sini ada BKBA reha berat ya Bapak ibu kemudian rehat pilih jenis pengajuan anda kemudian ruang kelas ya atau perpustakaan atau laboratorium tapi yang peluangnya lebih besar sesuai anggaran dan lebih sejauh ruang kelas ya Bapak ibu Hai ini sudah kemudian tahap selanjutnya setelah sudah ini engkak dokumen Bapak ibu engkak dokumen itu terdiri dari surat permohonan dokumen pendukung foto-foto dan surat pernyataan dan surat pernyataan silahkan dilengkapi Bapak ibu ya dokumen pendukung foto-foto dan surat pernyataan kemudian setelah di-upload silahkan klik tahap selanjutnya ini sudah ada keterangannya surat permohonan wajib keterangan lengkap jika belum silahkan dilengkapi dokumen pendukung wajib surat pernyataan wajib silahkan dilengkapi mohon ditek kembali proposal anda sebelum dikirim setelah melengkapi perkas persyaratan silahkan klik tombol kirim permohonan permohonan anda akan dikirim ke Direkturat Kepulung Sarana Kelembagaian Kesiswaan Kemudian Gemara Indonesia di cantang Bapak ibu saya menyatakan bahwa data yang saya inginkan adalah benar setelah itu klik kirim permohonan Bapak ibu nah permohonan berhasil dikirim Bapak ibu kita lihat di kelamaan depan Bapak ibu ini statusnya terkirim sekarang ya kita saja terhadap sekarang terkirim jadi kita tunggu saja apakah terverifikasi atau dikembalikan Bapak ibu sambil memantau Bapak ibu bisa melihat menu monitoring atau pengumuman ini juga sudah jika sudah waktunya pengumuman Bapak ibu akan muncul di sini ya Bapak ibu madrasahnya termasuk yang mendapatkan atau tidak Bapak ibu begitu di menu pengumuman Bapak ibu akan dipantau jadi silakan saja Bapak ibu sesuai darah ini ditindak lanjuti pertama adalah update data emis nah sekarang kalau emisnya sudah di BAP apakah masih bisa silakan itu terkait dengan emis pengisian dan update data diharapkan tutas pada Minggu 21 Januari 2024 semoga bermanfaat eh informasi kali ini semoga madrasah Bapak ibu yang mengajukan bisa mencapatkan ya amin amin terima kasih kita ketemu di video informasi berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh